Intro Hai Otoviva, balik lagi sama gue Pius Mali Sekarang gue lagi ngetes Mazda 6 Ya, ini Mazda 6, tapi bukan yang sedan Ini Mazda 6 Estate Apa bedanya sama yang sedan? Yuk kita lihat bareng-bareng Intro Kalau dilihat dari tampilan depannya Mazda 6 Estate ini Mirip sama yang sedan Bisa dilihat dari lampunya nih Lampunya semua mirip kayak sedan Cup mesin, spur, semua grillnya Nah, kalau bisa dilihat nih Grillnya khas Mazda Di dominasi, di kombinasi dengan room Ada logo Mazda di tengah Ada fog lamp juga Lampu LED, semua Sennya masih bohlam Tampilannya yang dari depan lo gak bakal nyangka kalau ini Estate Karena semua sama Basicnya memang dari sedan Bedanya cuma ada di belakang Bicara desain eksterior Mazda 6 Estate Kayak tadi gue udah bilang Depannya mirip kayak yang versi sedan Tapi kalau dilihat dari pilar A sampai ke belakang Itu beda Yang bikin beda Mazda 6 Estate Nih, roof railnya Di sedan jelas gak ada roof rail Semuanya sama Kalau mau dilihat lagi Bagian belakangnya nih yang bikin beda Ini belakangnya liat Mantatnya nih Ini banget nih Aero dinamis banget nih Desainnya Seksi banget nih bagian belakangnya ini Terus Kalau dilihat dari samping Mazda 6 Estate ini ada sunroofnya Ini kalau ini ada sunroof Di bagian belakang Kayak mobil jaman sekarang Ada antena sirip hue nya Bahasa kerennya Sarkvin antena Ya Otoviva Mazda 6 Estate ini memang Basicnya platformnya sama kayak Mazda 6 Sedan Mesinnya pun sama Mesinnya pake mesin khas Mazda Yaitu kayak Active Technology Kapasitasnya 2488 cc Dengan tenaga 187 PS Dan torsi maksimumnya 250 nm Untuk transmisinya Mazda pake transmisi 6 Speed Otomatik Di dalem ada pilihan Lu mau pake pedal shift Atau Mau pake tuas transmisi biasa Bagian paling bedanya Kalau kita bicara eksterior nih Ini yang bikin 6 Estate Beda sama sedan Lokukan ini gak ada di sedan Dan kaca samping ini Ini yang bikin 6 Mazda 6 ini dinamain Mazda 6 Estate Kalau sedan kan rata bagasinya Kalau ini ada tambahan sedikit Di atasnya Ini bikin kapasitas bagasi belakangnya Lebih luas Kalau yang butuh privacy Ini bisa ditutup Bagasinya bisa ditutup Ini ada tutupannya Nanti gini Kurang lebih Tadi gue udah ngejelasin semua Eksterior Mazda 6 Estate Mau tau rasa mobil ini kayak gimana? Ikutin gue Gue bakal ngebahin mobil ini Ya Auto Viva sekarang Udah ada di kabinnya Mazda 6 Estate Kalau diliat Tampilan kabinnya Sporty menggabungkan mewah ya Bisa diliat Dominasinya semua warna hitam Dari steering Dashboard Konsol tengah Jok Door trim Semua warna hitam Ditambah variasi-variasi kayak gini nih Ada krum-krumnya nih Ini bikin tampilannya Sporty tapi elegan Terus ada stitching Ada jahitan-jahitan Disini Terus kalau bicara soal kabin Disini memang banyak banget Fitur-fitur Banyak banget tombol-tombol Kayak disini ini ada Audio Layar sentuh Mobil ini serunya Dia masih menyediakan CD Artinya bisa buat nyetel DVD CD MP3 Semua masih bisa Terus tapi Bisa juga connect ke bluetooth Lo nyetir sendiri Atau Lo disupirin pun Masih enak Kalau lo duduk di jok belakang pun Masih enak Nyetir sendiri apalagi Ini masih enak Tarikannya cukup enak Terus kalau misalnya Pertama kali bawa mobil ini Denger suara berisik Jangan kaget Dia ada sensornya Kalau Lo terlalu deket Sama mobil depan Nah Dia akan bunyi terus tuh Itu buat menunjukin Kalau lo terlalu depan Biar gak berisik Gimana caranya Ada di sebelah kanan Itu bisa di non-aktifin Jadi auto viva Kalau misalnya Lo dapet kesempatan Nyetir Mazda 6 estate Lo bakal liat Ada layar kecil nih Di mata lo Itu layarnya transparan Sebenernya Tapi kalau di posisi nyetir Itu bakal keliatan Angka kecepatannya berapa Jadi kita nyetir Angka kecepatannya berapa Terus Kalau misalnya Kalau di spion Kan ada blind spot warning Nah Di sini juga bisa nih Dia yang ngasih petunjuk Kalau di sebelah kanan Atau kiri lo Itu lagi ada Objek tertentu Atau lagi ada halangan Yang Bisa membahayakan Mobil lo gitu Atau Misalnya Lo parkir Lo mau parkir Ribet Karena bodinya cukup lebar Itu juga bisa Kalau untuk Mazda 6 estate ini Mesinnya Cukup besar Tenaganya besar Jadi tarikannya oke Jadi lo gak bisa Gak usah diraguin lagi Ya Otoviva Itu tadi hasil review gue Untuk Mazda 6 estate ini Jangan lupa Pantengin terus Viva.co.id Di channel youtube nya Juga ada Otoviva Buat ngeliat review-review Mobil lainnya Dan seperti biasa Kita selalu ngasih yang spesial Ini salah satunya Mazda 6 estate Karena kalau sedan Mungkin udah terlalu familiar Kita pilih yang estate Gue Pius Mali Gue pamit Sampai jumpa Di video berikutnya Bersubung band Sampai jumpa Dan like Sampai jumpa Dari kata Sampai jumpa